Hai assalamualaikum apa kabar kawan-kawan semua jumpa lagi bersama saya di dalam tutorial ini saya akan membagi tips bagaimana cara memotong rambut untuk bentuk kepala yang tidak rata atau buat bentuk kepala yang tidak terlalu bulat ya teman-teman jadi buat teman-teman pemula atau buat teman-teman semuanya boleh juga menggunakan tips tiara yang ada di tutorial ini ya langsung aja teman-teman disini seperti biasa kita akan memasangkan jepitan rambutnya usahakan belahan rambutnya harus sejajar kemudian disini gua langsung menggunakan size 0.5 atau size kosong mata kemudian disini langsung gua memuatkan pola tidak terlalu tinggi ya teman-teman kira-kira jaraknya dua jari di atas telinga disini teman-teman boleh lihat udah mulai nampak bentuk kulit kepala yang tidak rata bahkan pelanggan saya ini ada juga bekas luka ya di kulit kepala nya jadi nampak bentuk rambut yang bagian samping memang tidak terlalu rata yang mana-mana jadi buat teman-teman yang pemula kalau ada pelanggan teman-teman yang seperti ini atau customer teman-teman ada yang seperti ini bentuk kepala yang tidak rata mungkin teman-teman boleh juga menggunakan cara-cara seperti ini ya teman-teman karena bentuk kepala kita beda-beda ya teman-teman kemudian gue langsung menggunakan size nomor 1,5 atau size nomor 1 maka kipurnya turunkan ke bawah jadi ukurannya kurang lebih size nomor 1,5 disini gue langsung memotongkan di atas size 0,5 tadi selamat menikmati selamat menikmati kemudian disini gue langsung menggunakan size nomor 1 untuk memotong rambut di bagian bawah atau di bawah size nomor 1,5 tadi jadi buat teman-teman yang ada size nomor 1,5 teman-teman boleh juga langsung menggunakan size nomor 1,5 ya teman-teman disini teman-teman boleh melihat bentuk kepala pelanggan saya ini memang tidak rata ya teman-teman jadi ulah udah mulai nampak bentuk kepalanya yang tidak rata yang dari samping kiri sama juga udah nampak juga bekas parut kepala di kulit kepalanya udah nampak bekas parutnya ya teman-teman kemudian gue akan menggunakan size nomor 0,5 untuk memotong rambut yang di bawah size nomor 1 tadi ya teman-teman disini gue sengaja tidak mempercepatkan disini gue sengaja tidak mempercepatkan durasi videonya agar teman-teman yang pemula bisa melihat secara detail ya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Kemudian Terima kasih telah menonton Teman-teman semua boleh mengikuti cara-cara yang sudah saya contohkan di tutorial ini Kemudian Kemudian gue akan memotongkan rambut yang bagian atas Terima kasih telah menonton Cara memotongnya seperti biasa teman-teman Sudah banyak juga Saya contohkan di tutorial sebelum ini Caranya teman-teman harus memastikan ukuran rambut yang teman-teman mau memotong Kalau ukurannya Kalau ukurannya 1 cm Maka teman-teman harus memotongkan 1 cm Semuanya ya teman-teman Supaya nanti Hasil Dari Pemotongan rambut atas Nampak rata semua ya teman-teman Nampak sama semua ya Jadi teman-teman harus memastikan ukurannya Yang harus teman-teman memotong Kemudian disini Gue akan menggunakan gunting cincang Atau sebutannya gunting sasa ya teman-teman Cara memotong menggunakan gunting sasa Rambut yang bagian ujung Itulah rambut yang harus teman-teman memotong Jangan teman-teman memotongkan di bawah Bagian rambut Takut nantinya rambut pelanggan kita nampak terlalu jarang ya teman-teman Bahkan kalau banyak teman-teman memotong yang bagian bawah Boleh jadi rambut pelanggan kita Boleh jadi rusak juga ya teman-teman Jadi tidak rata juga ya Kemudian kita akan menggunakan head dryer ya teman-teman Untuk membentukkan rambut yang bagian atas Disini teman-teman boleh melihat Bagaimana cara saya mencontohkannya Di tutorial ini Jadi buat teman-teman semua boleh mengikuti Tips dan cara yang udah saya contohkan disini Ya teman-teman udah siap kita membuat tutorial kali ini Masih banyak lagi tutorial-tutorial terbaru dari saya Jangan lupa teman-teman mengikuti Terus video-video terbaru dari channel ini Terima kasih buat teman-teman karena udah menonton dan udah mensubscribe channel ini Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk mensubscribe juga oke Jumpa lagi bersama saya di tutorial-tutorial Terima kasih telah menonton